Hei hop hop gengs! Karena belum pernah terlihat sebelumnya. Seperti hewan-hewan yang akan kita bahas hari ini nih. Mulai dari ikan aneh dari Australia hingga burung yang bisa menirukan 20 jenis suara burung lainnya. Nah, untuk info lebih lengkapnya, ayo kita simak di video berikut ini, Hewan Aneh Yang Ternyata Hidup Di Bumi. Hewan pertama yang akan kita bahas berasal dari bangsa ikan. Seperti yang kita ketahui, laut yang seluas 2 per 3 bumi menyimpan berbagai spesies ikan yang cukup unik. Salah satunya adalah ikan kodok. Ikan dengan awal latin Antenarius Pictus ini punya kebiasaan aneh yang tidak dimiliki ikan lain, yaitu berjalan di dasar laut. Jika ikan lainnya sedang berenang, ikan ini malah suka lho berjalan menggunakan sirip. Bahkan, saat berburu pun, ikan ini lebih memilih memakan ikan yang sedang rebahan di dasar laut, yang sebenarnya jarang terjadi. Tapi, meskipun sulit mendapatkan makan, si ikan kodok ini ternyata memiliki nafsyu makan yang besar, karena mulutnya yang sangat lebar. Bahkan nih, dalam beberapa kasus ya, pop gengs, ikan kodok itu bisa makan ikan lain yang punya ukuran tubuh lebih besar. Hewan aneh selanjutnya masih dari keluarga ikan. Pada bulan Maret 2019 kemarin, para pemacing Australia sempat dihebohkan karena tangkapan ikan yang mirip sama alien. Bentuk pipi dan muka serem lonjong melengkapi spekulasi kalau hewan ini tidak berasal dari bumi, namun dari planet lain. Nah, setelah udah cek dan recek saat kabar ini viral, berbagai orang ikut mencari tahu mahluk apakah ikan berukuran 15 cm tersebut oleh seorang kurator ikan bernama Michael Hammer. Berdasarkan penjelasannya, ikan aneh ini masuk dalam keluarga ikan cacing gobi dari jenus Tenioide yang memang hingga sekarang masih menjadi misteri. Makanya, wajar saja jika banyak orang yang dibuat panik oleh penemuan mahluk ini seperti yang terjadi pada tahun 2015 silam. Hewan yang satu ini tentu saja terlihat familiar dengan beragam spesies yang dikenal yang memiliki berbagai bentuk tanduk, mulai dari yang bertanduk kecil hingga yang bertanduk besar. Namun, dari sekian banyak spesies rusa, ternyata ada yang nggak bertanduk lho, tapi memiliki taring seperti rusa kesturi. Rusa kesturi merupakan hewan yang berhabitat di benua Asia yang meliputi Cina, Myanmar, Taiwan, dan pegunungan Himalaya. Namun, meskipun memiliki taring yang mirip sama vampir, rusa ini tetap seperti rusa lainnya yang merupakan pemakan tumbuhan atau herbivora. Ya, meskipun nih, banyak orang yang menyiangkan rusa kesturi ini merupakan pemakan daging karena tampaknya yang menyeramkan. Satu-satunya kegunaan taring ini ternyata nih, Pop Gengs, hanya untuk nakut-nakutin predator yang mendekat, termasuk kamu. Hewan aneh berikutnya datang dari burung yang suka pamer nih. Kata pamer emang cocok untuk burung lair, karena setiap aspek dalam dirinya sangat sering dipamerin. Mulai dari ekor yang bisa mekar, hingga bakatnya dalam menirukan suara. Gak tanggung-tanggung lho, Pop Gengs. Burung lair bisa menirukan lebih dari 20 suara burung lain, dan secara alami bisa mempelajari, lalu menirukan suara yang sering dia denger. Contohnya, burung lair yang tinggal di perkotaan Australia bisa niruin suara mobil, dan burung lair yang sering terkena jepretan kamera, bisa niruin suara jepret kamera. Dan biasanya, kemampuan-kemampuan ini dipamerin saat musim kawin untuk narik betina. Acik! Nah, di sini siapa aja pejantan yang punya tiruan suara lebih banyak, akan menjadi pejantan yang lebih menarik bagi para betina. Nah, selain pintar menirukan suara, burung lair juga masih memiliki satu keanehan lagi nih, yaitu suka menghabiskan waktu di darat. Meskipun memiliki kemampuan untuk terbang, tapi ya 80% hidup dari burung lair ini, dia habiskan di daratan. Hewan Anda terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah ulat bulu. Tapi yang satu ini bukan ulat bulu biasa, tapi ulat bulu yang mirip dengan rambut Presiden Trump. Seperti tindak tanduk Donald Trump, ulat bulu yang bernama Megalopic Overcularis ini, juga bisa mendatangkan bahaya lho. Bagi siapa aja yang nyentuh, akan merasakan sakit yang luar biasa. Mulai dari sakit kepala, bengkak, mual, kulit melepuh, bahkan sampai sesak nafas kayak terpapar corona. Nah, untung aja, ulat bulu Trump ini jauh dari Indonesia, dan hanya ditemukan di Virginia, Amerika Serikat. Ya, andai aja ular ini ada di Indonesia, entah sudah berapa banyak korban yang jatuh, karena sifat kepo orang Indo yang jelas kelewatan kadang-kadang.